Pendekar 1 jurus jilid 1. Awan bergerak, angin menderu. Sudah akhir tahun, cuaca di kota poting jauh lebih dingin daripada biasanya, sampai dua sungai pelindung kota yang mengitah di benteng kota juga membeku menjadi selapis es yang tebal, begitu tebal lapisan es itu sehingga kereta kuda dapat berlari di atasnya. Salju sudah berhenti, namun cuaca malam semakin menambah dinginnya bumi raya ini. Di langit tentu saja tiada bintang, apalagi bulan. Sebab itulah bumi ini terasa makin kelam, sampai salju juga kelihatan kekelabuannya. Di dalam kota orang yang berlalu lalang tentu saja jauh berkurang daripada biasanya, kecuali tandu berlapis selimut tebal yang berisi kaum pembesar dan hartawan, siapa yang mau berkeliaran di jalanan yang dingin membeku itu. Seumpama ada beberapa buah kereta penumpang, kebanyakan juga rapat ditutup oleh tirai kain, hanya saisnya menggigil kedinginan di tempat kusir sambil berkeluh kesah atas cuaca buruk ini. Dalam suasana demikian pada jalanan yang menjurus ke pintu kota selatan tiba dua muncul seekor kuda tangkas berwarna hitam mulus, penunggangnya adalah seorang lelaki setengah baya dengan kumis kecil menghias bibirnya, ia memakai topi kulit yang biasanya dipakai oleh penduduk wangwa, di luar tembok besar, topi rapat dan panjang, sampai daun telinga juga tertutup. Sebab itulah hak kekatnya tak kelihatan bagaimana wajah, hanya terasa di bawah cuaca yang dingin ini dia masih tetap berduduk tegak di kudanya, seolah dua tidak menghiraukan hawa dingin yang merasuk tulang ini. Di tepi jalan sana ada sebuah rumah makan yang tidak terlalu besar, saat itu hampir seluruh mejanya sudah dipenuhi tetamu. Ada seorang lelaki pendek kecil tapi kelihatan gesit mendadak melangkah keluar dari dalam rumah makan itu, karena ditiup angin yang kencang di luar ia menggigil kedinginan dan mengerut tuh. Uh, dingin dan menurut mundur ke dalam pintu hanya kepalanya yang longok keluar dan meludah. Waktu menengadah, kebetulan dilihatnya lelaki penunggang kuda yang aneh tadi ia berkerut kening dan diam dua berguman. Aneh, mengapa dia berada di sini cepat ia menarik kepala dan menyelingap masuk lagi ke dalam. Lelaki penunggang kuda tadi melarikan kudanya dengan perlahan dua seakan dua tidak melihat orang melongok tadi, ia menarik topinya sehingga mukanya tertutup lebih rapat lagi. Bau arak yang keluar dari rumah makan itu membuat si penunggang kuda menelan air liur, tampaknya sedapatnya ia menahan hasratnya minum arak dan tetap melarikan kudanya ke depan. Derap tapal kuda pada salju beku itu menimbulkan suara nyaring, suara khas bila barang logam berbentur. Penunggangnya gagah, kudanya bagus menimbulkan semacam merasa perkasa bagi yang memandangnya. Akhirnya suara denting nyaring tapal kuda itu makin menjauh. Setelah membelok ke benteng Bumbi mau akan sampailah pintu gerbang selatan. Seorang prajurit bertombak berjaga di sudut pintu yang terhindar dari tiupan angin, melihat kuda dan penunggangnya yang gagah itu, tanpa terasa ia bergumam memuji hebat benar orang ini. Setelah berada di luar kota kuda itu dilarikan agak cepat menyusuri jalan raya yang lenggang dan akhirnya berhenti di bawah suatu pohon tua. Penunggang kuda itu seperti sedang menantikan sesuatu, mukanya dingin dan kelam. Tunggu punya tunggu yang ditunggu belum muncul wajahnya mulai terlintas perasaan gelisah, ia mempermainkan cambuk kuda, sambil bergumam heran, kenapa belum jading selang sejenak pula ia tidak sabar lagi kudanya hendak dilarikan tapi setelah memandang jauh ke depan, ketika dilihatnya hanya tanah datar terbentang tanpa jejak seorang pun ia berpikir sejenak dan membatalkan niatnya untuk beranjak. Malam sunyi dan mengerikan, hanya bunyi ranting pohon yang terhembus angin menerbitkan suara gemerisik, suara inilah satu-duanya suara yang terdengar di tengah malam yang gelap dan dingin. Penunggang kuda itu makin tak sabar. Ia lompat turun dari kudanya, mendekam di tanah dan menempelkan telinganya di permukaan salju, sesaat kemudian mukanya tampak berseri, ia melompat bangun, walau bunga salju menode wajahnya ia tak perdulikan dan tidak merasa kedinginan, ia menyekanya dengan tangan. Dikeluarkan sepotong sapu tangan besar dan berwarna putih, warna yang kontras dengan bajunya, sapu tangan digunakan untuk menutupi wajahnya, hanya kedua matu yang bersinar tajam mencorong di balik sapu tangan, dia mengawasi kejauhan dengan penuh perhatian. Tak lama kemudian dari depan muncul suara derap kaki kuda, bagi jago kawakan dari suara derap kaki kuda itu dapat diketahui bahwa jumlahnya tidak hanya satu, kuda dua itu dilarikan dengan kecepatan tinggi. Derap kaki kuda kian, dekat, dengan suatu gerakan yang gesit laki dua berkedok itu melompat ke atas kudanya dan menarik tali kendali ke kiri sehingga kudanya tepat mengalangi jalan raya tersebut. Dua ekor kuda tangkas muncul dari depan di tengah udara yang dingin, uap panas mengepul di atas kepala kuda, kedua penunggang kuda itu berbaju warna hijau dan bermantel, dandanan kaum pelancong yang biasa dijumpai dan tiada sesuatu yang istimewa tapi lantaran muak mereka kelihatan cerdas dan matanya bersinar siapapun akan tahu bahwa mereka bukan orang biasa. Dan kejauhan kedua penunggang kuda itu melihat seekor kuda-kuda yang menghalang di tengah jalan salah seorang yang berjenggot dan usianya lebih tua berkerut kening dan berkata coba lihat agaknya di depan itulah yang dimaksudkan logat suaranya adalah orang holam asli. Kurangi kecepatan kuda kita sahut yang lain. Tapi karena sayang pada kudanya, mereka membiarkan kudanya lari setian jauh lagi baru menarik tali kendali. Dengan begitu ketika kedua ekor kuda itu benar dua terhenti, jaraknya dengan penunggang berkedok itu sudah tak seberapa jauh lagi. Agak berubah air muka laki dua yang berusia lebih tua itu demi melihat penunggang kuda berkedok itu, jantungnya berdebar keras, tapi sebagai seorang jago kawakan dan biasa hidup di ujung golok, ia tetap bersikap tenang. Maaf sudilah memberi jalan lewat bagi kami katanya dengan halus. Penunggang kuda berkedok itu membungkam tiada jawaban yang terdengar kecuali tatapan tajam dan tak berkedip, seketika suasana menjadi beku. Kemudian mendadak orang berkedok itu terbahak dua, gelak tawanya melengking nyaring, membuat bunga salju yang tertimbun di atas dahan pohon sama berguguran. Kedua penunggang tadi tertegun dengan di jori dan bingung mereka pandang orang berkedok itu. Gelak tertawa si penunggang kuda berkedok berhenti lalu dengan nada kaku dan ingin dia berkata bukankah kalian ini kedua saudara dari keluarga Hui yang tersohor di Holam dan Hopek sebagai Cilang Kiam Busok. Ombak dan pedang tanpa tandingan sikap waktu berucap penuh mengandung nada ejekan dan tantangan. Laki dua yang lebih tua itu tak menjawab, ia termenung dan baru saja mau menjawab pertanyaan itu. Tiba dua laki dua yang lebih muda telah menyahut tajam amat pandanganmu sobat besar. Aku inilah Kua Heng Kiam, si pedal melengkung, Hui Goan, sedang dia ini kakakku Kau Lian Chiang, si tombak arit, Hui Yang. Ia tertawa dingin lalu menambahkan sobat, di tengah malam buta kau tunggu kedatangan kami di sini, apakah ada sesuatu petunjuk untuk kami berdua? Hahaha, ku dengar orang bilang, Hui Jihia bersifat terus terang, setelah bertemu sekarang terbukti nyata bahwa kabar itu memang benar, kata penunggang kuda berkedok sambil tertawa nyaring. Begitu tertawanya berhenti segera sikapnya berubah dingin pula meski tak nampak bagaimana mukairnya dibalik sapu tangan tersebut tapi dari pancaran sinar matanya yang tajam, dapat dirasakan betapa seram dan mengerikan. Ia berkata pula kalau begitu, rasanya aku pun tak perlu menahan rahasia lagi, kedatanganku kemari tiada maksud lain kecuali ingin minta sebuah benda kalian, oh, ingin minta sesuatu barang dari kami jengek koan Heng Kiam Hui Goan sambil tertawa dingin. Hehehe, boleh saja asal sobat unjuk sedikit saja kemahiranmu. Ketahuilah barang kami tidak sembarangan diberikan kepada orang lain dengan begitu saja, jawabannya makin dan tidak sungkan dua seolah sudah tahu bahwa orang bukan saja bermaksud jelek kepadanya, bahkan mempunyai rencana busuk tertentu. Meski ucapannya itu bernada keras dan tak sungkan dua, namun tidak menyebabkan berkobarnya kemarahan si penunggang kuda berkedok itu. Bukan benda lain yang kuinginkan, demikian ia berkata sambil tertawa ditariknya ke atas sedikit sapu tangannya yang menutupi wajahnya itu, ia melanjutkan aku cuma ingin mendapatkan batok kepala kalian serta mainan yang berada di dalam baju kalian, Saking gusarnya Kian Heng Kiam Hui Goan berbalik tertawa keras, suaranya nyaring menggema angkasa, dari sini dapat diketahui tenaga dalamnya yang sempurna, bahkan sudah mencapai puncaknya. Hui Ji Hiap, persoalan apa yang membuat kau tertawa tegur orang berkedok itu sambil menatap tajam tawanya? Huh, sudah puluhan tahun kami bersaudara dari keluarga Hui berkecimpung di dunia perselatan tapi belum pernah ada orang berani mengucapkan kata dua sepedas ini di hadapan kami. Sobat apa inak kau andalkan sehingga berani bicara tak kabur kepada kami? Hehehe, memangnya kau sudah bosan hidup, kau Lian Chi Yang Hui yang lebih pendiam dan sabar tidak urung panas juga hatinya sekarang ikut membentak sobat tak ada gunanya banyak bicara, lebih baik kita bereskan persoalan ini dengan kufu masing, hahaha, bagus, bagus, dua bersaudara keluarga Hui memang lelaki sejati, Bila si Yau tetap memenuhi harapanmu ini, biarlah namaku tercoret dari dunia perselatan, koan Heng Ti Yang Hui Goan mendengus, hehehe, kalau cecunguk yang beraninya menyembunyikan muka macam kau pun mempunyai nama. Maka dunia perselatan ini tentu penuh sesak sebangsa tokoh macam kau ini, sinar metu yang bengis mencorong keluar dari balik kedok orang itu tanpa mengucapkan kata pun ia menjalankan kudanya perlahan dua ke tempat yang lebih sepi di jalan. Kemudian berpaling dan berkata silahkan ikut ke sini. Tempat yang paling cocok bagi persemayaman kalian. Ucapan ini benar dua suatu ecekan yang brutal seakan dua kedua tokoh si Hui sama sekali tiada harganya, bahkan menganggapnya sudah tiada harapan lagi untuk menangkan pertarungan mereka nanti. Kedua bersaudara keluarga Hui bukanlah manusia sembarangan, mereka sudah lama terjun ke dunia perselatan, pengalaman cukup luas, meski gusar kedua orang itu tidak gegabah dan sembarangan turun tangan, melihat lawan begitu yakin akan mengalahkan mereka, jantung tanpa terasa berdepak keras. Kedua orang itu saling berpandangan sekejap mereka tingkatkan kewaspadaan masing dua kuda pun dijalankan perlahan mengikut di belakang musuh. Suasana sunyi senyap, masing dua tak dapat melihat perubahan wajah lawannya, udara sangat dingin, membuat ketiga ekor kuda itu gelisah dan mendepak dualkan kakinya sambil meringkik perlahan. Dengan suatu gerakan orang itu memang hebat sebab siapapun tak dapat melihat jelas dengan gerakan apakah orang itu melayang turun dari pelana kudanya, tampaknya orang itu masih duduk di punggung kudanya, tapi dalam sekejap sudah berdiri di tanah. Tiba dua kaulian siang berkata, sobat, kepandainmu memang hebat, selama puluhan tahun kami berkecimpung di dunia perselatan belum pernah menjumpai orang sehebat engkau, dari sini dapat diketahui sobat pasti jago kenamaan. Ya, kalau sobat sudah tahu tentang barang yang kami kawal sekarang, tentunya kau pun tahu asal-usul benda tersebut, maka aku orang si hui sungguh berani memikul tanggung. Jawabnya. Bila sobat menghargai kami, sebutlah namamu, selama gunung masih hijau dan air tetap mengalir, di kemudian hari aku orang si hui pasti akan membalas kebaikan sobat dari nada ucapannya dengan jelas menunjukkan bahwa ia merasa juri terhadap lawannya. Ini bukan berarti ia adalah seorang laki dua lemah atau pengecut, sebab siapakah di dunia ini yang bersedia mempertaruhkan jiwanya untuk bertanding dengan seseorang tanpa alasan yang jelas apalagi menurut peraturan dunia perselatan sebelum pertarungan berlangsung kedua pihak harus menyebutkan namanya. Tapi orang berkedok itu seakan dua tidak mengerti peraturan segala, kedua kakinya berdiri dalam gaya seperti tit dan mirip fei, tegak dan kuat tampraknya dan tak tergoyahkan. Sikapnya yang congkak itu seketika membuat koan heng kiam hui goan yang dasarnya berwatak berangasan menjadi habis sabarnya, ia membentak keras, to aku, apa gunanya kita banyak omong dengan bangsa cecungguk macam dia, dengan cepat ia loncat turun dari kudanya lalu mengulapkan tangannya kuda itu perlahan lantas menyingkir ke samping dan berdiri dengan tenangnya di sana, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kuda itu sudah terlatih. Di yang dua kau kian liang hui yang menghela nafas panjang, ia sadar keselamatan segenap keluarga bergantung dari hasil pertarungan ini. Bila beruntung pertarungan ini dapat menang, siapa nama lawannya saja tak diketahui, sebaliknya bila kalah, maka nyawa mereka berdua akan terkubur di jalan raya poting ini. Peristiwa ini tidak adil, tapi tiada pilihan lain bagi mereka, tentu saja dengan kedudukan dan nama baik usis yang kiat, mereka tak dapat melarikan diri dengan begitu saja, apalagi juga belum tentu mereka bisa lolos. Akhirnya ia pun turun dari kudanya, mereka bertiga berdiri dalam posisi segitiga masing dua siap siaga, siapapun tak berani lengah dan gegabah. Selama pengembaraan di dunia persilatan, hui yang selalu bertindak waspada dan hati dua dalam keadaan seperti ini tentu saja ia tak mau turun tangan lebih dahulu, Pula diam dua mereka berdua telah ada sepakat, mereka tak akan memperdulikan soal tata kera dan peraturan persilatan lagi, sekali pihak lawan turun tangan serentak mereka akan mengerubutinya bersama. Orang berkedok itu mengerling sekejap, lalu tertawa dingin ujarnya, ku kira lebih baik kalian maju bersama saja daripada aku repot menyelesaikan kalian satu demi satu, tentu saja kami maju bersama sahut koan heng tiam hui goan sambil tertawa dingin, kami tak akan berbicara soal peraturan persilatan dengan kaum cecungguk macam kau, sebab kau tak pantas untuk itu hahaha. Bagus, 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 aku memang tak pantas seru orang itu sambil tertawa latah berbareng ia melayang maju dan menyerang hui goan. Dengan cekatan hui goan menyingkir ke samping, siapa tahu mendadak orang berkedok itu memutar tubuh dan berganti arah sekarang yang diserang adalah hui yang kecepatan dan kegesitannya sangat mengagumkan dari sini dapat dinilai tinggi rendahnya kung fu seseorang. Hui yang tak malu sebagai jagoan terkemuka daerah utara, ia mengagus ke samping dengan gerakan cucai jit sengpoh, ilmu langkah tujuh bintang, enteng seperti mega melayang di angkasa ia bergerak ke samping sekali berputar tahu dua tombak berkepala sabit sudah dilolos keluar. Dalam keadaan itu, hui goan juga telah meloloskan senjata andalannya cahaya tajam berkilau ia tebas punggung orang berkedok itu dengan jurus lek piho agak, menggugur bukit hoa. Orang berkedok itu tertawa dingin dia menggeser dengan cepat, tebasan hui goan mengenai tempat kosong, berbareng jari orang itu pun balas menutup satu dua gerakan sungguh lihai dan mengejutkan. Hui yang mengangkat tomaknya dan diputar, mendadak ia menusuk siow ye au hiat di bawah pinggang lawannya. Diam dua orang berkedok itu mengangguk memuji ketangkasan hui yang ia tak berani memandang enteng musuhnya lagi sambil berpekik nyaring telapak tangannya bergerak, sebentar menyerang dengan telapak tangan sebentar lagi serangan kepalan dan berubah pula serangan cengkeraman dari lohon kun siow limpai berubah menjadi kimnaji tuhoat. Ilmu cengkeraman, dan gongji uji pek jim, merebut senjata dengan tangan kosong, dari butong serta pukulan sin hoci yang dari gobi pei sering tak dimainkan dengan gencarnya. Beberapa jurus serangan itu memang sering terlihat di dunia persilatan, akan tetapi belum pernah ada orang yang mampu mainkan gabungan beberapa macam jurus serangan tersebut. Tapi sekarang bukan saja orang berkedok itu dapat melebur beberapa macam kungfu itu menjadi satu, bahkan dikombinasikan secara jitu dan hebat. Hal ini membuat hui bersaudara terkejut, mereka bukannya menarik keuntungan tapi mereka merasa kewalahan. Angin serangan meneru dua tiap pukulan orang berkedok itu sama tertuju pada bagian dua tubuh yang mematikan, bukan saja ketepatannya mengarah Hiatsu dalam kegelapan sangat mengagumkan malah ketepatan menggunakan peluang serta luasnya pengalaman menghadapi serangan musuh boleh dibilang sangat mengagumkan. Siapa gerangan orang ini? Kenapa tak pernah dengar di dunia persilatan terdapat orang jagoan begini hebat demikian pikir Ho Yang? Padahal hui yang cukup tersohor namanya. Pergaulannya sangat luas dan sahabatnya di dunia persilatan amat banyak. Boleh dibilang sebagian besar tokoh terkenal pada zaman ini dikenalnya namun sebab itulah puluhan tahun mereka mengusahakan perusahaan ekspedisi Hengte Piao Kiok tak sekalipun mengalami kegagalan. Tapi sekarang, kendati hui yang telah peras otak tak dapat menebak asal usul orang berkedok ini. Bila ditingjau dari logat bicaranya mestinya orang ini berasal dari wilayah Hopak, akan tetapi bila ditilik dari gerak tubuhnya, ternyata ia menggunakan beberapa macam kungfu khas dari beberapa perguruan ternama. Walaupun dam dua mereka masih berusaha merabah identitas lawannya, namun gerakan mereka tidak menjadi kendur, tapi meski mereka telah bekerja sama dan menyerang dengan sepenuh tenaga, tatap juga tidak berhasil dapat menahan serangan musuh. Padahal dari usia dan kungfu orang seharusnya sudah lama namanya termaskur di dunia persilatan. Tat Hui bersaudara toh tetap tak dapat mengetahui siapa dia ini benar dua sangat aneh. Malam semakin kelam angin kembali berhembus, bunga salju berhamburan ketiga ekor itu menggigil kedinginan, namun tidak menyingkir pergi. Ketika bunga salju berjatuhan di sekitar arna pertarungan terdampar oleh tenaga serangan mereka bunga salju bertebaran lebih jauh. Hui Goan dengan senjata yang panjangnya tak sampai tiga kaki itu menyerang dengan gencar kebagian yang mematikan. Satu inci lebih pendek, satu inci lebih berbahaya demikian menurut ajaran kita perang mengenai senjata. Apalagi pada waktu itu Hui Goan diliputi kegusaran yang memuncak hampir semua serangan yang digunakan adalah jurus dua adu jiwa. Meski orang berkedok itu sudah di atas angin namun dalam waktu singkat ia pun tak mampu melukai lawannya, ia mulai gelisah dan tak sabar mendadak ia bersiul nyaring dan melambung ke atas. Selagi Hui bersaudara terkejut orang itu sudah ganti posisinya di udara, dengan kepala di bawah dan kakinya di atas, kedua telapak tangannya membawa deru angin pukulan yang dahsyat segera menebas betok kepala Hui Goan. Digunakan jurus serangan ini serta merta membuat Hui Goan kaget, Oh rupanya kau, cepat Hui Goan angkat senjatanya menusuk dari bawah ke atas dengan jurus pahong kiteng, Raja Lalim mengangkat wajan, berbareng tubuhnya berputar cepat ke samping. Siapa tahu orang itu mendadak menekuk pinggang sambil melambung beberapa kaki lebih ke atas, kaki kirinya mendepak ke bawah dan tepat mengenai punggung huyang. Perubahan serangan ini sama sekali di luar dugaan, betapa dahsyatnya tenaga injaknya tersebut Hui yang menjerit sebelum darah tumpah keluar nyawanya sudah keburu melayang. Sementara orang-orang berkedok itu telah melayang turun dengan gerakan yang indah. Merah membara Hui Goan teriaknya, ada permusuhan antara kami denganmu. Mengapa kau turun tangan sekeji ini seperti benteng ketaton ia terjangbus dengan kalap? Orang berkedok itu tertawa dingin salah seorang lawan sudah binasa, kemenangannya sudah jelas di tangannya kendatipun Hui Goan menyerang dengan kalap namun dengan kufu lebih setingkat ia dapat patahkan setiap serangan itu dengan mudah. Bertempur dengan secara kalap seperti Hui Goan itu jelas sangat makan tenaga, tidak sampai belasan geberak, napasnya mulai tersengal dan tenaga pun melemah. Orang itu berdiri dengan tenangnya tiba rentangkan tangannya hingga terbukalah bagian dadanya bila Hui Goan berkepala dingin pasti akan curiga mengapa tiba dua pihak lawan membuka kesempatan baginya. Sayang benak, Hui Goan sedang dipenuhi perasaan denam, ia tak sempat berpikir sampai di situ. Begitu dada musuh terbuka, segera ia menyerang dan menusuk dada lawan. Sambil tertawa terbahak dua orang itu tarik napas panjang sehingga dadanya menyurut beberapa inci ke dalam dengan kesempurnaan tenaga dalamnya ini. Maktusukan pedang Hui Goan tak dapat mencapai sasaran. Begitu serangan mengenai tempat kosong semangat jago berpengalaman Hui Goan sadar gelagat tak menguntungkan cepat ia melejit ke belakang tapi pada saat itu orang berkedok itu mendadak maju ia tak memberi kesempatan baik pihak lawan. Kedua telapak tangannya terangkat lurus dan menghantam kedua bahu Hui Goan. Duk, duk dengan pukulan yang maha dasyat itu seketika tulang pundak Hui Goan hancur lalu menjerit kedua kakinya terpaku setengah meter ke dalam permukaan salju tentu saja jiwanya melayang ke akhirat. Salju masih turun dengan hebatnya, suasana sunyi kembali, permukaan salju yang putih terkapar sosok mayat Hui bersaudara. Kedua ekor kuda mereka yang berada di samping sana meringkik panjang dan lari pergi seakan dua tahu bahwa majikannya telah tiada, mungkin juga karena tak tahan oleh hawa dingin. Lama sekali orang berkedok itu berdiri, tegak di situ sinar matanya mencorong tajam akhirnya ia menghampiri jenazah Hui yang perlahan ia menggeledah bajunya, namun tiada sesuatu yang didapatnya. Kemudian menggeledah pula baju Hui Goan tiba dua ia kegirangan ia mengambil sebuah benda dari saku mayat itu dan disimpannya dengan hati dua ke dalam baju sendiri. Kemudian ia bersihkan bunga salju di tubuhnya, sekali lagi ia memeriksa sekitarnya tempat itu, setelah yakin tak ada seorang pun ia mencemplak ke atas kuda dan berlalu dari sana. Hui siang kia telah mati, pek giok siam cu, kata kemalah hijau, pusaka yang mereka bawa ikut lenyap, berita itu dengan cepatnya tersiar ke dunia persilatan. Tapi siapakah pembunuh kedua orang gagah dari keluarga Hui itu? Tak seorang pun yang tahu. Hati orang mulai tak tenang setiap orang persilatan merasa khawatir dan gelisah sebab mereka cukup tahu sampai di manakah kelihayan kedua orang bersaudara dari keluarga Hui, tapi sekarang pembunuh tersebut dapat membinasakan kedua jago terkenal di daerah Holam dan Hopak ini, bisa dibayangkan sampai di mana kesaktian dipembunuh. Sejak itulah tiap perusahaan Piao Kio mulai meningkatkan kewaspadaannya tapi oleh karena persaingan usaha pengawalan barang di masa itu siapapun tak sudi melakukan kerjasama dengan perusahaan yang lain, mereka sudi membagi kekuatan mereka bagi kepentingan Piao Kio. Tak sampai 3-4 bulan 17 Chong Piao Tau, pemimpin umum, dari 16 orang perusahaan Piao Kio di kedua provinsi itu ada 3 orang di antaranya telah tewas menjadi korban orang berkedok yang misterius itu. Di antara 13 orang tokoh persilatan itu ada yang terbunuh di tengah jalan ketika sedang mengawal barang, ada pula yang mati di rumah, lebih dulu mereka dipancing keluar rumah kediamannya lalu dibunuh secara keji. Selama beraksi, orang berkedok itu selalu kerja sendirian tidak membawa pembantu juga tidak membawa senjata, tapi tak seorang pun yang dapat lolos dari cengkeramannya dalam keadaan hidup. Sejak itulah bukan saja dunia persilatan di daerah Holam dan Hopak dibikin gempar, bahkan seluruh daratan Tionggoan ikut merasakan gelombang pergolakan itu. Setiap umat persilatan mulai menebak dan menduga dua asal-usul orang berkedok itu tapi seing tak seorang pun di antara yang hidup di dunia sempat melihat wajah asli orang misterius ini. Dengan tuasnya Chong Pia atau perusahaan ekspedisi pun bagaikan naga kehilangan kepala, tentu saja tak seorang pun berani bertanggung jawab otomatis perusahaan tutup. Dari empat Piaw Kiyok yang masih tersisa, kedua Chong Piaw Tau dari Hangwan Piaw Kiyok yang berada di wilayah Hopak Kiyok Nipat Kwa Tu, Golok Pat Kwa, Lip Kiyok dan Gin Piam, Ruyung Perak, Sutobeng karena sudah lanjut usia dan lagi kufunya rendah, lekas dua menyatakan cuci tangan dan tidak melakukan pekerjaan itu lagi, dengan memboyong sanak keluarganya mereka mengasingkan diri. Maka di wilayah Hopak dan Holam yang begitu luas kini tinggal dua perusahaan besar saja yang masih beroperasi yang satu adalah Huyung Hang Piaw Kiyok yang berkedudukan di Holam sedangkan yang lain Huyung Piaw Kiyok yang berdomisli di Hopak. Chong Piaw Tau dari Huyung Hang Piaw Kiyok Tiong Chiu It Kiam, pedang sakti dari Tiong Chiu, awo yang pengci usianya mendekati tujuh puluhan ibarat jahe, makin tua semakin pedas, ilmu pedangnya dari Tiam Chong Piaw yang dipelajarinya selama berpuluh tahun jadi semakin lihai. Walaupun pada saat itu suasana bagi perusahaan pengawalan terancam bahaya, namun kakek berwatak keras ini justru sesumbar ingin beradu kepandayan dengan manusia berkedok itu. Chong Piaw Tau dari Huyung Piaw Kiyok lebih ternama lagi ketika pertama kali terjun di dunia Kang Ong, Leong Heng Pai Chiang, delapan jurus telapak tangan gaya naga, tambeng baru berumur likuran tapi telapak tangannya telah menjegoi dunia perselatan. Meski kungfunya lihai, ia tak pernah menyusahkan orang, setiap pertarungan selalu diakhiri dengan seri saja, namun setiap orang perselatan cukup tajam pandangannya dan dapat menilai tentu saja rasa kagum mereka terhadap jago muda ini pun makin besar, selama puluhan tahun Leong Heng Pai Chiang tambeng selalu dianggap sebagai tokoh yang paling menonjol di daerah holam dari Hopak. Walaupun begitu orang perselatan tetap tak tahu sampai tarap bagaimana kah kungfun tokoh ini bahkan Tiong Chiang dengan wataknya yang enggan tunduk kepada siapapun segera akan mengacungkan jempolnya bila menyinggung tentang tambeng. Sejak 13 perusahaan ekspedisi di wilayah holam dan Hopak tertimpa musibah, Leong Heng Chiang lantas menampilkan diri dan melakukan suatu tindakan yang mulia dan bijaksana. Ia telah mengumpulkan anak dua piatu keturunan dari 13 cong piatau yang tewas itu dan memelihara mereka di rumahnya. Perlu diketahui jago perselatan itu orang dua yang rayon dan suka menolong kaum lemah dengan harta mereka, uang yang didapatkan tiap harinya seringkali lantas ludas pula setelah berada di tangan. Dalam keadaan begitu sudah tentu mereka tak punya tabungan apalagi harta peninggalan. Dengan sendirinya kehidupan anak yatim yang masih kecil betul dua patut dikasehani. Dengan demikian tindakan Leong Heng Petsi yang tambeng itu boleh dibilang suatu tindakan yang sangat mulia serta merta semua jago perselatan yang berada di kedua provinsi yang tambah kagum dan tunduk padanya. Meski begitu, Leong Heng Petsi yang tak pernah menampilkan rasa sombong atau tinggi, selama tiga bulan terakhir seringkali ia jatuh sakit dan tak banyak melakukan pekerjaannya, terhadap keganasan manusia berkedok yang misterius itu ia pun tak pernah memberi komentar apa dua tiap kali ada orang menyinggung tentang masalah itu ia hanya tersenyum saja tanpa bicara. Maka semua orang semakin menaruh kepercayaan terhadap kelihayan ilmu silatnya. Semua orang berharap agar ia dapat menumpas orang berkedok itu. Disinilah keuntungan bagi mereka yang pendiam sebab tidak berbicara justru sering memberikan hasil yang lebih besar daripada banyak bicara. Musim dingin telah lalu, musim panas telah tiba kota Peking telah pulih kembali dengan kehidupan yang biasa, warung gel di depan pintu gerbang tiba dua kedatangan dua orang. Begitu dua orang itu masuk ke dalam warung gel, sembilan dari sepuluh orang yang berada di situ segera berbangkit dan beri hormat. Salah seorang kedua orang itu berusia tahun 1970an tapi mukanya kelihatan segar dan merah membawa dua bola baja hingga berbunyi tiada hentinya langkahnya lebar dan tangkas. Yang lebih muda berusia tahun 1930an metel, tajam, hidung elang, mulut lebar tampang kering. Orang inilah dihormati tetamu di warung dek tersebut. Mereka tak kenal asal-usul orang muda ini lalu dalam hati bertanya, siapa gerangan orang. Akan tetapi setelah menyaksikan kegagahan dan wibawa terpancar dari orang tersebut diam dua mereka merasa kagum. Kakek itu memilih tempat duduk dekat jendela, sambil duduk ia berkata kepada laki-laki kekar dan lebih muda itu, Kota Peking memang serba menarik, manusianya ramah pemandangan indah. Hari ini aku si tua betul dua merasa terbuka matanya, suara kakek itu nyaring seperti genta dengan logat kui ciu. Mendengar ucapan tersebut laki dua muda sambil tersenyum menjawab, Au yang lociampu beristirahat dulu nanti wampu menemani engkau berpesiar lagi ke tempat lain, Hahaha, tamlote, jangan sebut aku, lociampu bisa jadi aku si tua akan mati kaku, meski di luar berkata begitu tak urung dia gembira juga mendengarnya. Laki dua muda itu kembali tersenyum, wampu sangat menyesal harus merepotkan lociampu dating kemari dari tempat jauh, Sepantasnya wampu yang harus berkunjung padamu, apa salahnya aku datang kemari lebih dulu? Aku kan bisa sekalian pesiar kemari? Meskipun, selama beberapa bulan ini keparat itu telah mengacau balaukan wilayah ini, Sebenarnya tidak perlu ku datang ke sini jauh dua dari holam, Semua tamu dalam warung teh itu sama pasang telinga mendengarkan pembicaraan itu, Bagi mereka yang tahu seluk-beluk dunia perselatan segera dapat menebak bahwa kakek itu adalah Cong Piau Tau dari holam Tiong Ciu It Piam Mau yang pengci adanya, Tapi dia kan jago di wilayah holam? Kenapa logatnya seperti orang Kui Ciu demikian pikir mereka dengan keheranan jangan dua bukan dia, Padahal kakek itu memang betul si pedang sakti dari Tiong Ciu Aoyang Pengci sejak kecil Yang memang hidup di wilayah Hunlem, Kemudian belajar di perguruan Tiam Cong setelah dewasa baru pindah ke wilayah holam, Otomatis logat bicaranya masih berbau tempat asalnya. Dan siapa laki dua muda yang lain? Dia adalah Liong Heng Peci yang tambeng yang termasuhur itu. Adapun kedatangan Aoyang Pengci ke kota raja ini adalah untuk mengajak Tambeng bersama dua membicarakan tindakan pencegahan terhadap keganasan manusia berkedok misterius itu, Hanya karena wataknya meski demikian tujuannya, Ia tak mau mengakui begitu saja malahan ngotot mengatakan ingin pesiar saja. Kedua orang sudah lama kenal nama, Liong Heng Peci yang sebagai cuan rumah segera menemani Aoyang Pengci yang sudah tua itu pesiar ke tempat dua terkenal di kota raja itu. Aoyang Pengci memang luar biasa meski sudah berpesiar dua hari ia masih belum puas. Tapi pada malam hari kedua orang berkedok yang misterius telah berkunjung ke Hwi Lielong Piau Kiyok. Bagaimanapun juga Aoyang Pengci sudah tua setelah berpesiar siang harinya malam itu pula ia tertidur pulas. Meski begitu sebagai seorang jago kawakan yang sudah berpengalaman, Tentu saja ia berbeda jauh dengan manusia biasa, Ketika di atap rumah terdengar suara langkah kaki pejalan malam seketika ia bangun. Dengan suatu gerakan cepat ia mengenakan pakaian, latihannya selama puluhan tahun membuat ia dapat menyelesaikan persiapan dalam waktu yang singkat lalu diam dua ia membuka jendela. Meski heran dan tak tahu jago dari manakah yang begitu berani mencari gara dua ke Hwi Lielong Piau Kiyok akan tetapi dengan wataknya yang keras kakek itu tak mau berpeluk tangan setelah mengetahui kejadian tersebut. Dengan kegesitan seperti seekor kucing, ia melompat keluar jendela dan menengok sekeliling tempat itu, Benar juga sesosok bayangan ditemukan berada di atas atap tembok. Ia tidak membawa pedangnya disinilah letak ketelitiannya seorang jago tersohor selama puluhan tahun sudah tentu setiap tindak tanduk sangat cermat. Segera ia merayap ke atap rumah, didengarnya ya Heng Jin, orang berjalan malam, itu mendengu selalu dengan kecepatan luar biasa melayang ke belakang rumah. Tanpa berpikir panjang kakek itu mengejar sambil berlari diam dua ia menertawai tambeng pikirnya, bagaimanapun bocah itu masih muda, masa tidur seperti babi mampus, sampai ada orang berkunjung saja tak diketahuinya, halaman itu tetap dalam kesunyian, selang beberapa waktu seorang anak laki dua berlari keluar dan kencing di sudut pekarangan ketika secara tiba dua ia melihat kelebatan bayangan manusia ia terperanjat sehingga air kencingnya hampir tercecer di celananya. Tapi bocah itu punya nyali lebih besar dari anak biasa tanpa menimbulkan suara dia bersembunyi di sudut tembok, dilihatnya sesosok bayangan dengan kecepatan luar biasa menyelingap masuk ke dalam rumah. Meski bocah itu belum dewasa tapi cerdas dan punya daya tangkap yang tajam, apalagi sejak sudah belajar silat, hanya tidak mendapat didikan dari guru yang pandai, kelebatan bayangan itu seperti tambeng. Aneh, kenapa malam dua begini paman tambeng baru pulang? Demikian dia berpikir dengan keheranan. Tapi bayangan tadi dengan melayang keluar rumah lagi ke atas atap rumah, kecepatannya luar biasa sehingga tak terlihat jelas siapa dia. Bocah itu mulai sanksi dengan pendapatnya semula, ia berpikir, ah, mungkin orang itu bukan paman tambeng, kalau dia, kenapa baru pulang lantas pergi lagi anak itu ke belet kencing, maka tengah malam terjaga bangun, rasa mengantuk membuat matanya jadi sepat, bocah itu tak berpikir panjang lagi, ia kembali ke kamarnya dan tidur pula. Keesokan harinya ketika fajar baru menyingsing, kota Peking telah dibuat gempar oleh peristiwa besar. Kiranya si pedang dari Tiong Chiuau yang pengci yang datang dari holam telah ditemukan tewas di luar kota, tulang iganya terhajar telak hingga dadanya remuk. Walaupun kakek itu tewas namun dengan kesaktiannya menjelang kematiannya ia berhasil pula melenyapkan bencana bagi dunia persilatan ternyata lawannya juga berhasil dihantam batok kepalanya hingga hancur dan tewas. Musul lihai ini tak lain adalah manusia berkedok misterius itu. Ini dapat dilihat dari dandanannya serta potongan tubuhnya, meski mukanya sudah hancur pak keruan tapi masih dapat dilihat bahwa dia inilah orang berkedok itu, sayang raut wajahnya hancur dan sukar dikenal identitasnya. Manusia berkedok itu sudah tewas, namun asal usulnya tetap merupakan teka teki bagi umat persilatan, selamanya tak seorang pun yang tahu siapa gerangan orang tersebut. Tewasnya Tiong Ciu It Kiam membuat Tambeng amat menyesal dan tiada habisnya menyalahkan dirinya sendiri. Ia telah melakukan upacara penguburan yang megah bagi kakek dan orang dari berbagai tokoh dunia persilatan ikut juga menghadirinya. Selama hidupnya Tiong Ciu It Kiam membujang tak punya anak cucu maka Tambeng memakai pakaian berkabung sebagai putranya. Meski Aoyang Pengci telah mati tapi nama besarnya lebih besar sebelum dia hidup dulu serta keluhuran budi dan kebesarannya mendapat pujian dari orang banyak. Dengan demikian kedudukan Leong Heng Patci yang Tambeng meningkat tinggi di dunia persilatan usaha pengawalannya terbentang luas dari wilayah utara sampai ke selatan tidak ada orang yang berani mengganggu. Bahkan jika terjadi pertikaian di dunia persilatan begitu datang Hui Leong atau Panji Naga terbang maka persoalan akan terselesaikan. Begitu jadi di dunia persilatan di wilayah Holam dan Hoppa ada 14 orang yang menjadi korban keganasan orang berkedok misterius itu. Keempat belas orang itu semuanya pemimpin Piao Kiok, orang berkedok itu seolah dua cuma memusuhi orang Piao Kiok saja, sebab orang di luar Piao Kiok tiada yang diganggu. Anak dua keturunan para Piao Kiok yang tewas baik laki dua atau perempuan dipelihara oleh Leong Heng Patci yang Tambeng bukan saja dijamin hidupnya bahkan diberi pelajaran silat. Kebesaran jiwa dan kesetiaan kawan yang diperlihatkan Tambeng ini semakin mendapat pujian pelbagai lapisan masyarakat. Waktu berlalu dengan cepatnya, beberapa tahun sudah lewat tanpa terasa. Peristiwa besar yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu dilupakan orang. Manusia berkedok yang misterius dan ganas itu pun telah tewas dan tak pernah disinggung orang lagi. Bahkan Tiong Ciu It Kiam yang pernah termasur itu mulai dilupakan orang. Hanya seorang saja yang bintangnya makin cemerlang, kedudukannya makin lama makin tinggi dan terhormat, dialah Leong Heng Patci yang Tambeng. Ibarat surya bercahaya di tengah langit bukan saja Leong Piao Kiok telah menguasai seluruh wilayah otak dan halam. Bahkan sampai ke daerah Kang Lam, di CDWA di luar tempat besar pun terdapat kantor dua cabang. Belum ada di dunia persilatan terdapat perusahaan pengawalan barang tersohor dan kuat yang tersebar luas seperti Hwi Lilong Piao Kiok. Tambeng sendiri jarang keluar mengawal barang sebab pekerjaan tersebut tak perlu penampilannya lagi, maka sepanjang hari dia hanya menganggur hidup senang. Sementara itu anak keturunan para Piao Tau yang dibunuh manusia berkedok dahulu telah meningkat dewasa, yang paling kecil pun berusia 13 tahun, kadangkala Bial ada waktu senggang Tambeng suka mengajarkan ilmu silatnya kepada mereka. Ketika itu Putri Tunggal Tambeng sendiri sudah berusia 15 tahun, Tambeng sudah berusia setengah bayar, terhadap segala macam kejadian dunia persilatan tampaknya sudah tidak terlalu menarik. Meski begitu Bial di dunia persilatan terjadi pertikaian yang tak dapat diselesaikan dari jauh orang pun masih berdatangan untuk memohon bantuannya. Dari angkatan muda dunia persilatan juga muncul jago dua lihai yang tidak sedikit, tapi bicara soal ilmu silat dan nama besar tak seorang pun dapat menandingi Tambeng. Sementara keturunan para Piao Tau yang terbunuh dulu entah disebabkan bakat mereka yang jelek atau mereka yang berhasil menguasai sepersepuluh bagian kepandayan Tambeng yang pernah diajarkan kepada mereka. Musim Semi kembali tiba, tahun ini adalah musim Semi ke-6 sejak kematian Tiong Tiu It Kiam. Fajar baru menyingsing tapi pagi dua sekali dalam kompleks sudah ada orang berlatih silat di lapangan kompleks perumahan Huili Long Piao Kio. Orang dua itu adalah seorang anak muda yang berusia 15. 16 tahunan, alis matanya panjang lentik, matanya bersinar tajam, walaupun perawakannya tidak tinggi tapi pertumbuhannya boleh dibilang normal sekilas pandang pemuda itu boleh diberi perdika tampan. Pemuda itu berdiri dengan kuda dua yang kuat, baik pukulan maupun tendangannya semuanya dapat dilakukan dengan penggunaan tenaga yang tepat. Permainan jurus pukulan pun tidak kacau cuma sayang serangkaian ilmu pukulan itu hanya tai angkun yang sangat umum di dunia persilatan. Jurus pukulan tai angkun ini kaku dan lamban, hanya boleh digunakan sebagai senam UTK menyehatkan badan, namun tak bisa dipakai untuk memela diri, apalagi untuk menyerang musuh. Kendati begitu anak muda itu tetap berlatih dengan tekun dan bersungguh dua ketika serangkaian pukulan itu selesai dilatih, peluh membasai jidatnya dari sini semakin jelas terlihat bahwa bocah itu sama sekali tidak memiliki dasar tenaga dalam. Ia tarik napas beberapa kali lalu berjalan perlahan mengitari tembok perkarangan, meskipun wajahnya mencerminkan kecerdikan otaknya tapi tampak sayur dan murung. Pemuda itu tak adalah putra tunggal Kaulian Chiang Huiyang, salah seorang Chiang Kiam Sian Kiat yang mati terbunuh oleh orang berkedok. Anak ini bernama Hui Giok, selama beberapa tahun belakangan ini setiap hari dia selalu berlatih silat dengan tekun dan rajin, akan tetapi walaupun ia berlatih sedemikian giatnya, hakikatnya tiada kemajuan apapun yang berhasil dicapainya jangankan lawan tangguh seorang pesuruh Hui Lyong Piao Giok saja tak dapat dikalahkannya. Anak ini menjadi putus asa, diam dua ia benci kebodohannya sendiri, tiap kali tambeng memberi pelajaran dia selalu memperhatikan dengan seksama dan melatihnya dengan bersungguh dua tapi hasilnya tetap nihil. Sering kali tambeng mengatakan mereka terlalu bodoh, bila berlatih kera begitu, sampai tuapun takkan berhasil. Sejak itu ia mulai merasa sangsi mulai curiga, Jangan dua paman tambeng tidak bersungguh dua mengajarkan ilmunya namun sikap tambeng terhadap mereka selama ini ramah dan baik apapun ia tidak berani menaruh curiga lebih jauh terhadap cuan penolong itu. Ada sesuatu yang aneh, yakni setiap kali para piausu berlatih, tambeng selalu melarang mereka menonton, alasannya khawatir mengacaukan pikiran mereka. Hui Giok berwatak keras, ia tak mau melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki orang lain, tapi ilmu silat menimbulkan daya pikat yang terlalu besar baginya sebab itulah tiap hari ia murung dan kesal lama-kelamaan melenyapkan kecerdikannya serta kelincahannya. Tiap pagi sebelum Fajar menyingsing ia selalu bangun untuk berlatih silat, Sebenarnya ada sembilan anak yang berada bersama dia, mereka semuanya adalah keturunan para piau tau yang terbunuh dahulu tapi tambeng memisahkan mereka, ada yang dikirim ke wilayah olam ada yang dikirim ke kanglam katanya mereka akan digembleng di sana hanya Hui Giok dan seorang anak perempuan terkecil saja yang tetap berdiam di kompleks perusahaan di dalam kota peking. Anak perempuan itu bernama Wan Lutin keturunan Toan Hun Piao, Piao pemutus nyawa, Wan Ed Liang meski usianya masih kecil, tapi sangat pintar sepasang matanya yang besar berkilat dua kesana kemari seakan dua dapat melihat isi pikiranmu. Hui Giok sangat menyukainya seringkali mereka berjalan dan keluar rumah kompleks perumahan bila pikiran kesal. Ia pun sering mengajak dia bercakap dua padahal usia mereka masih muda untuk murung sebenarnya masih terlampau pagi. Istri Hui yang menghembuskan napas terakhirnya ketika melahirkan Hui Giok sejak kecil bocah itu sebatang Kera dan sekarang pun mondok di rumah orang lain, dasar jiwanya angkuh dan tinggi hati, dia ingin sekali bisa hidup berdikari. Tapi ia tidak mempunyai kemahiran apa dua sama sekali tak tahu Kera bagaimana hidup berdikari apalagi seringkali tambeng menghiburnya dan suruh dia tinggal saja baik dua di rumahnya. Masih ada satu hal yang merupakan rahasia dirinya, rahasia ini berhubungan dengan tamben putri kesayangan tambeng tapi rahasia ini selalu dipendamnya di lubuk hati. Bahkan sering ia berusaha mengendalikan diri agar tidak memikirkannya, tapi jiwa manusia memang aneh, sesuatu yang makin ditekan makin mudah pula meledak. Ia mengitari tembok pekarangan hari telah terang dan akhirnya ia berhenti dengan termangu dua ditatapnya Seng Surya yang baru mengintip di ufuk timur, entah apa yang sedang dipikirnya pada saat itu. Tiba dua meluncur sebiji batu dan telak mengenai kepalanya dengan terkejut anak muda itu berpaling, tertampak seorang anak darah dengan baju sutera warna ungu berdiri sambil bersandar di rak senjata dan lagi tersenyum geli ke arahnya. Tenaga sambitan batu itu tidak terlampau keras, namun membuat kepalanya kesakitan. Pantas saya bilang kau ini bodoh demikian anak darah itu berseru sambil tersenyum coba lihat sekian lama belajar kufu tapi kenyataannya kau sama sekali tak merasakan ada orang yang menyergapmu dari belakang, untung cuma batu. Coba kalau yang gi, senjata rahasia, miscaya kepalamu akan berbunga, nona cantik ini adalah putri kesayangan tambeng bukan saja rupawan suaranya merdu dan senyumnya laksana sekuntum bunga yang sedang mekar apalagi lesung pipitnya membuat nona itu semakin cantik. Hui Giok tertawa, sudah terlampau sering mendengar ucapan semacam itu dan lama-kelamaan kata dua semacam itu jadi terbiasa baginya, setiap orang yang berada dalam Hui Lyong Piao Giok mengatakan ia bodoh dan ia sendiri pun mulai merasa bahwa dirinya memang bodoh, karenanya ia jarang berbicara sebab ia tahu bila banyak bicara ia akan semakin bodoh. Dengan langkah yang lemah gemulai tambunki menghampiri anak muda itu, kedua matanya yang besar berkedip, lalu tegurnya, sudah selesai berlatih ilmu pukulan itu Hui Giok mengangguk. Ah, kau ini sungguh menjengkelkan omel tambunki sambil mendepak duaan kakinya ke tanah. Orang berbicara dengan kau, selalu sikapmu seperti orang di Hui Giok tetap membungkam, ini menyebabkan nona itu makin dongkol, binirnya dicibirkan tinggi dua dan omelnya lagi, hektometer. Aku tahu, aku tak pantas berbicara dengan kau, hanya adikuan seorang yang cocok bercakap denganmu, begitu bukan? Baik ia mendepakkan lagi kakinya ke tanah, lalu serunya sambil putar badan, selanjutnya tak perlu kau guberis diriku. Aku aneh sekali perubahan muka Hui Giok seakan dua berusaha mengendalikan perasaannya ketika tambunki pergi lagi beberapa langkah dan berpaling sambil melirik hatinya bergerak cepat serunya, adikki, kata dua seterusnya tak dilanjutkan, hanya hatinya terasa manis dan hangat. Tambunki tertawa sambil berhenti serunya, ah, kau ini memang menjemukan. Siapa suruh kau mengguberis aku lagi diam dua Hui Giok menghela nafas dan berpikir, ai, apa yang harus kulakukan sekarang Hui Giok masih muda, pandangannya masih samar dua tentang cinta, belum jelas apa yang diartikan cinta itu. Setiap kali bila tak berpertemu dengan tambunki, ia berharap bisa menjumpainya, tapi bila sudah bertemu, ia ingin cepat berlalu, karena seakan dua merasa dirinya tidak pantas mendampingin ona cantik itu. Tentu saja tambunki tidak tahu perasaan Hui Giok yang serba bertentangan itu, ia sudah terlalu biasa dimanja, meski lahirnya ia mencemooh pemuda itu bodoh, tidaklah demikian dalam hatinya, nona itu merasa amat kelembira bila berada bersamanya, Tapi watak anak muda itu aneh sekali, sebentar panas sebentar dingin, watak semacam ini membuat bunki bingung dan tak habis mengerti, ia tak tahu apa sebabnya pemuda yang diam dua dicintainya itu bersikap demikian. Setiap kali bila dilihatnya Hui Giok bermain atau bergurau dengan wan lutin, bunki lantas keki dan cemburu maka bila berjumpa lagi pada kesempatan lain ia pasti mengusiknya sampai Hui Giok marah. Namun bila pemuda itu benar dua marah lalu lantas ia menyesal. Begitulah Hui Giok berdiri tak bergerak dari tempat tadi, sinar matahari yang baru terbit menyinari wajahnya hingga kedua pipinya menjadi merah. Tambunki berjalan mondar-mandir di depannya tiba dua ia mengeluarkan sebuah benda dan dilemparkan ke atas, di bawah cahaya seng suria benda itu tampak berkilat, kiranya adalah sebuah kiancu, permainan yang terbuat dari bulu ayam. Diam dua Hui Giok mengeluh sebari memandangi kiancu yang dilontarkan dari bulu ayam. Hayo, siapa yang mau bermain kiancu dengan aku demi kianbunki berseru. Hui Giok tak berani menjawab, tambunki menjadi mendongkol sambil membawa mainan itu dia berlari ke depan. Hui Giok dan berseru manja, kau mau tidak bermain dengan aku, wajahnya yang cantik hampir menempel ke wajah Hui Giok. Mengendus bau harum anak gadis, tak kuasa Hui Giok menyurut mundur beberapa langkah. Mau, mau ujarnya. Nah, begitulah baru pintar, seru bunki sambil menepuk bahu Hui Giok dan tertawa. Hui Giok merasa jantungnya berdepak keras, apalagi melihat lesung pipit si nona yang membesona itu ia jadi termangu dua. Tambunki mengambil mainan bulu ayam itu dan menyepaknya dengan telapak kaki. Kiancu itu berlompatan ke atas dan ke bawah dengan ringannya dengan bangga ia berpaling ke arah Hui Giok dan tertawa sambil menyepak mainan berbulu ayam itu. Sudah puluhan kali mainan itu naik turun di sepak tiba dua bunki berpaling dan berteriak lagi hi, mengapa tidak kau hitung bagiku tubuhnya yang mungil itu tampak lincah seperti kupu dua yang berterbangan di antara bebungaan. Makin bermain tambunki semakin gembira ketika ia melirik dan mengetahui Hui Giok sedang memandanginya dengan kesima tiba ia tertawa geli. Karena sedikit melengkian cu melesat jauh, dengan enteng dan gesit nona itu melejit ke sana, menyusul ke arah jatuhnya bulu ayam, indah sekali gerakannya, membuat Hui Giok menjadi sedih, pikirnya, ai, seandainya memiliki gerakan seindah dan seonteng dia, betapa senang hatiku. Sayang aku tak bisa, benarkah aku sebodoh itu di antara kibaran ujung baju dan lambayan rambut yang bertebaran, tambunki bagaikan bida dari iang sedang menari, tiba dua ia putar badan dengan lincah kedua kakinya menyepak secara bergantian, bulu ayam itu dilontarkan tinggi dua kemudian ditangkap dengan tangannya. Beberapa gerakan ini dilakukan hampir bersamaan waktunya dengan gaya indah dan lincah, lalu dia berhenti bermain. Napasnya tampak agak tersengal tapi makin menambah daya pesona anak darah itu, ia berkata manja, aku sudah menyepak 200 kali, sekarang giliranmu, dihampirinya Hui Giok dan bulu ayam itu diangsurkan kepadanya. Lalu katanya lagi, kalau kau tak bisa menyepak 200 kali, lihat saja nanti, aku tak akan mengampuni dirimu, kalau aku bisa tiba dua Hui Giok bertanya sambil memperlihatkan senyuman yang aneh. Tambunki tertawa cekikikan, dalam benaknya terlintas gaya bodoh anak muda itu. Ketika bermain jangankan 200 kali 10 kali saja belum tentu bisa, maka sahutnya sambil tertawa, uh, masa kau bisa menyepak 200 kali, sambil bertolak pinggang dan muka agak merah, ujarnya, Baiklah, kalau kau bisa bermain 200 kali terserah apa yang kau inginkan, benar gua terserah kepada ku tanya Hui Giok. Kau jahat omen ona itu dengan muka merah suatu perasaan aneh yang sukar dilukiskan mendadak timbul dalam hatinya. Tampaknya Hui Giok juga mengerti mengapa nona itu mengomelinya pipinya berubah lebih merah dari nona itu dengan kepala tertunduk ia menerima dan mulai menyepak bulu ayam itu. Satu, dua, tiga, dengan riang tambunki mulai menghitung tapi suaranya makin lama makin kecil, sampai akhirnya tenaga menghitung pun tiada. Kiranya meski Hui Giok tidak memiliki kegesitan macam bunki gayanya juga tidak seindah di atapi bulu ayam itu seakan dua telah tumbuh mata, naik turun selalu teratur dan tetap di tempat semula tidak oleh ke kiri dan ke kanan. Karena itu setiap kali disepak ulpemuda itu seng bulu ayam pun melayang lagi ke telapak kakinya untuk kemudian disepak kembali ke atas. Dalam waktu singkat Hui Giok mencapai 100 kali lebih. Heran dan gelisah bunki menyaksikan itu, ia heran mengapa tiba dua pemuda itu dapat bermain dengan bagus ia pun gelisah karena ia bakal kalah jika pemuda itu berhasil mencapai 200 kali. Tentu saja ia tak tahu bahwa Hui Giok ini berwatak keras, setelah dicertawakan dan dicemoh oleh tambunki dalam permainan tempoh hari, ia merasa penasaran maka diang dua dibuatnya kian ju dan tiap malam ia melatihnya secara diam. Dua ia bersumpah harus bermain lebih baik daripada gadis itu. Permainan bulu ayam ini memang tak ada soal teknik yang diperlukan untuk mencapai kemahiran hanya kematangan berlatih, apalagi dasar pemuda ini memang cerdik. Ia hanya merasa rendah diri karena sejak kecil hidup terkekang. Maka tak lama setelah berlatih ia dapat bermain dengan baik dan dapat menuruti sesuka hatinya sekalipun ia sudah mahir hal ini tak pernah dikatakan kepada siapapun. Dan hanya dalam hati ia berpikir, nanti kalau kau mengajak aku bermain kian cu akan ku bikin kau kaget. Dan sekarang Nona itu betul dua kaget dan keheranan, ia mengomel terus di samping, bagus, kau memang jahat, tentunya kau berlatih secara diam dua bukan? Kenapa tidak kau beritahukan kepadaku sehingga aku tertipu? Hwi Giyok tidak menjawab senyum bangga terlintas di wajahnya sementara hitungan tak terputus. 193, 194, tiba dua tambun ki maju ke depan dan menyerobot bulu ayam itu serunya manja, kau jahat, kau jahat, hahaha, kau sudah kalah masa mau ingkar janji. Sahut Hwi Giyok sambil terbahak dua selama beberapa tahun belakangan ini tak pernah hatinya segembira ini sebagai pemuda yang beratak kerasia pun ingin memiliki rasa ingin menang tapi karena setiap hari berada dalam tekanan hidupnya tak bebas maka ia selalu murung dan kesal. Hampir seluruh tubuh tambun ki bersandar di radah Hwi Giyok seru Nona itu sambil tertawa, baiklah, aku kalah, baiklah apa yang kau inginkan. Hati Hwi Giyok berdebar, sementara Seng Surya mulai memancarkan sinarnya ke seluruh jagad raya saatnya terbaik bagi orang muda untuk madu cinta sinar mentari pagi menyoroti wajah tambun ki membiaskan warna emas indah bagaikan dalam mimpi. Napasi Nona agak terengah dan terambus ke wajah Hwi Giyok dan mendatangkan rasa hangat bagi pemuda itu. Jantung Hwi Giyok berdebar makin keras, akhirnya ia tak menguasai diri lagi pemuda itu tundukkan kepalanya dan mengecupi pipi yang halus lembut itu. Tak kala bibirnya menempel di pipi si Nona, kedua orang itu sama dua tergetar keras bagaikan kena aliran listrik bertegangan tinggi, mereka merasakan sekujir badan jadi kaku kesemutan dalam keadaan demikian kendati langit ambruk dan bumi mereka takkan mereka hiraukan, mereka merasa segala apa di dunia ini diciptakan untuk ciuman mereka ini. Pada saat mereka sedang lupa daratan itulah tiba dua ada orang berdehem. Keruan mereka terkejut dan segera berpisah ketika mereka berpaling dan tahu siapakah yang muncul di situ, serta merta muka mereka menjadi pucat saking terkejutnya sukma serasa meninggalkan raganya. Orang yang muncul pada saat yang tidak mereka harapkan ini ternyata tak lain adalah Leong Heng Peci yang tambeng orang tua ini berdiri di samping mereka dengan wajah sedingin es sekalipun bunki biasa dimanja namun sekarang ia ketakutan, jantung berdebar keras, mukanya sebentar merah sebentar pucat, kepalanya yang tertunduk tak berani lagi didungakan. Hui Gio lebih kebuakan lagi, mukanya lebih merah daripada kepiting rebus tangannya garuk sana-sini dengan tak tenang, seolah dua tak tahu kemana harus menaruh kedua tangannya itu. Setajam semilu sorot metel, tambeng menatap mereka tiba berpaling dan membentak, anak ki, kembali ke kamar kemudian tanpa berbicara lagi, dengan langkah lebar ia berlalu dari sana. Dengan murung bunki mengikuti di belakang ayahnya baru berjalan beberapa langkah ayah tak tahan ia berpaling dan memandang sekejap ke arah Hui Gio seluruh hatinya waktu itu tanpa disadari telah diletakkan pada diri anak muda itu. Hui Gio masih berdiri bingung di sana, tatapan tambunki sewaktu mau pergi takkan dilupakan untuk selamanya terutama air matu yang mengembang di kelopak matu si nona membuat pemuda itu menderita, hatinya pedih bagaikan disayat dua. Akulah yang salah, akulah yang membuat susah dia demikian ia berpikir, menyusul lantas ia berpikir pula, paman tambeng pasti menganggap aku terlampau bodoh, tak pantas mendapat putrinya, maka ia marah, dasar aku sendiri tak becus, kalau aku pintar atau lebih cerdik daripada sekarang, bukankah aku bisa hidup lebih bahagia, lama sekali ia termangu dua ketika memandang ke tanah dan kebetulan ditemuinya si ekor semut sedang mengangkat bangkai serangga yang jauh lebih besar daripada tubuhnya, meski begitu dengan susah payah tapi penuh semangat semut itu menyerep dan menariknya selangkah demi selangkah. Pemuda itu tertegun, semut itu diperhatikan lebih seksama seketika itu juga timbul suatu kekuatan yang sebelumnya tak pernah terlintas dalam benaknya. Walaupun aku agak bodoh tapi aku harus mempunyai cita dua untuk masa depanku sendiri. Laki dua macam apakah aku ini bila setiap hari hanya berdiam di rumah orang dan makan menganggur. Jika keadaan seperti ini dilanjutkan sungguh malu aku terhadap orang tua yang telah tiada, aku pun malu terhadap adiki, malu terhadap diriku sendiri, ia mengepal kedua tinjunya dengan semangat yang menyala dua ia berpikir lebih jauh, aku harus menerobos keluar dari tempat ini. Pergi mengembara dan mengadu untung bila aku berhasil dengan segala kecemerlangan aku akan kembali lagi ke sini. Saat itu paman tambeng tentu tak akan menganggap diriku anak tak becus lagi, siapa tahu kalau dia akan mengizinkan aku berkumpul dengan adiki. Setelah timbul pikiran demikian, tiba-dua ia merasa sekujur badannya penuh semangat hidup yang berkobar, ia merasa seakan dua tak berhutah berdiam lebih lama lagi di sini, tentu saja tak terpikir olehnya betapa sengsaranya nanti bila hidup sebatang keur di dunia yang luas ini tanpa sanak tanpa keluarga. Bila siau sumo ai tahu aku pergi, ia tentu akan sedih, demikian ia jadi teringat kepada Wan Luntin namun ingatan lain cepat melintas pula dalam benaknya, tapi kalau kelak aku pulang dengan sukses bukankah sepuluh kali lipat ia akan gembira dengan wataknya yang keras apa yang sudah diputuskan selama nyatakan berubah lagi. Ia tiada memikirkan akibatnya lagi, apakah ia akan gagal dan mengalami kesukaran semuanya tak dipikirkan. Yang dipikirnya sekarang adalah suatu harapan yang berkobar, harapan itu telah menguasai jiwanya, ia tak ingin rencananya mendapatkan rintangan apapun, ia menengadah dan memandang dinding pekarangan yang terbentang di atas. Ia tahu daerah di luar tembok pekarangan itu bukan milik perusahaan Hwi Lyong Piawokiok lagi. Ia lari ke bawah dinding pekarangan itu, sekuat tenaga ia melompat ke atas dan berusaha melintasi dinding itu. Sayang tenaganya tidak memadai, hakikatnya ia tak punya dasar ilmu meringankan tubuh, tentu saja dinding setinggi beberapa meter tak mampu dilampaunya, beluk ia terperosot jatuh ke tanah, pantat terasa sakit. Pemuda itu tak kapok ia bangkit kembali tanpa membersihkan debu yang menodai bajunya dia melompat lagi ke atas. Kali ini tangannya berhasil meraih hujung dinding, ia memegangnya erat sekali dan sekuat tenaga merambat ke atas dinding pekarangan itu. Di luar dinding sekarang adalah sebuah lorong. Waktu itu kebetulan ada seorang penjual sayur sedang lewat di bawahnya dengan kaget bercampur ke heranan ia menengadah dan memandangnya sekejap namun tidak memperhatikan kemudian lantas berlalu. Hui Giok menggigit bibir meskipun jarak tembok pekarangan dengan permukaan tanah cukup tinggi namun ia tak perhuli segera ia melompat ke bawah. Tindakan anak muda itu hanya terdorong oleh emosi ia tak pernah mempertimbangkan bagaimana akhirnya hidup sebatang kelo di dunia yang luas apa yang terpikir olehnya hanyalah bagaimana caranya meninggalkan Hui Lyong Piao Giok secepatnya. Ia pejamkan matu dan melompat ke bawah beluk kembali badannya bergetar keras hingga terasa sakit untung kali ini ia tak sampai terjungkal. Lorong ini tidak terlalu lebar tapi membentang panjang. Hui Giok menimbang sebentar ia tahu bila berbelok ke kiri akan sampai ke pintu gerbang Hui Lyong Piao Giok maka memutuskan menuju sebelah kanan lorong panjang itu. Perasaannya sekarang diliputi kegembiraan meski belum tahu apa yang akan terjadi pada masa depannya tapi benaknya penuh khayalan yang muluk sebab kenyataan belum lagi menyulitkannya persoalan orang hidup masih belum menjadi beban pikirannya. Setelah keluar dari lorong itu ia sampai di sebuah jalan lebar yang beralahkan batu hijau jalan itu kembali membentang ke kiri dan kanan karena tanpa tujuan maka ia belok ke sebelah kanan. Waktu itu hari masih pagi tidak banyak orang berlalu lalang di jalanan dari depan sana muncul sebuah tandu yang digotong oleh delapan orang. Di depan tandu terdapat orang yang membawa papan yang bertuliskan tenang dan menyingkir ia tahu itulah pembesar yang pulang dari menghadap raja di istana pemuda itu pun menyingkir ke tepi jalan dan membiarkan tanda itu lewat. Gordon pada tandu itu tertutup rapat, tak namat jelas siapa yang duduk di dalamnya dengan perasaan heran pemuda itu berpikir saat ini entah apa yang sedang dipikirkan oleh orang yang duduk di dalam tandu itu tapi akhirnya ia mendapatkan jawaban yang rasanya cocok yang dipikirkannya pasti tak lain daripada nama dan kedudukan. Ia tertawa sendiri ia merasa keadaannya jauh lebih gembira, jauh lebih bahagia daripada orang yang duduk di dalam tandu kebesaran itu sebab paling tidak ia bebas sepenuhnya leluasa dan tidak terikat oleh segala tata kera kehidupan yang kolot itu. Hatinya bagaikan tumbuh sayap ia ingin terbang ke tempat yang jauh. Pakainya waktu itu berwarna biru air sepatunya terbuat dari kulit yang tipis, itulah dandanan untuk berlatih silat untuk berjalan terasa enteng dan nyaman. Setelah keluar dari jalan itu, sampailah Widiyok di sebuah pasar yang ramai, banyak orang berbelanja di sana suasana gaduh dan bising. Ia melanjutkan perjalanan ke depan, perasaannya enteng dan riang, tak lama kemudian perutnya terasa lapar. Inilah persoalan pertama yang menyangkut kenyataan orang hidup mulai memusingkan kepalanya, aneka macam penganan dijajakan di pasar, ada siomai, kueh lapis, dan aneka macam makanan terkenal lainnya di kota Peking yang biasanya sangat disukainya. Akhirnya semuanya itu membuat perutnya tambah lapar, air liur sampai menetes dia ingin membeli dan makan sepuasnya. Tapi sekeping uang pun tak dimilikinya, ia hanya bisa melihat dan tak dapat menikmatinya. Untuk pertama kalinya ia mulai merasakan betapa berharganya uang, betapa sengsara dan tersiksanya orang yang tak beruang. Sejak munculnya persoalan ini pelbagai masalah lain yang menyangkut kenyataan orang hidup mulai berkecamuk dalam benaknya. Hidup adalah masalah terpenting yang dihadapi setiap manusia untuk mempertahankan kehidupan seseorang tak boleh kekurangan sesuatu yakni uang. Sebab uang seakan dua mewakili segala apa yang ada di dunia ini. Bagaimana caraku mempertahankan hidup? Hui Giok mulai risau, jangankan soal lain, untuk memecahkan soal ini perut hari ini pun ia tak mampu, apalagi masalah lain yang lebih pelik. Maka ia mulai takut dan panik. Melihat dendanannya yang lumayan, banyak penjajah makanan yang menawarkan barang dagangannya, tapi ia hanya menggeleng kepala saja, sudah tentu ia sangat ingin beli makanan yang lezat itu. Tapi apa daya, napsu makan ada uang punya. Perutnya makin terasa lapar hingga terasa pedih, hati Hui Giok juga tambah bingung. Ia berpikir lagi, tengah hari ini aku bisa berpuasa tapi malam nantikan aku harus makan umpama dengan esok. Dan lusa, ia menghela nafas panjang kecuali melakukan sedikit pekerjaan kasar yang sama sekali tak berguna. Ia tak mempunyai kepandaian lain untuk mencari nafkah. Anak muda itu mulai rada menyesal, tapi apa yang telah diputuskan tak akan berubah untuk selamanya. Lebih baik mati kelaparan, daripada berubah keputusan yang telah kulakukan. Ia berjalan mengikuti arus manusia di sekitar tempat itu, namun arus pikiran yang berkecambuk dalam benaknya berpuluh kali lebih kalut daripada arus manusia itu. Tiba dua ada seorang menepuk bahunya, dengan bingung ia berpaling, tampak seorang laki dua bertampang jelek sedang tersenyum padanya. Yang lebih aneh lagi adalah pada saat itu ia tak dapat menguasai dirinya serta merta diikutinya kemana orang itu pergi. Ketika orang itu berjalan cepat ia pun ikut jalan cepat, bila orang itu berjalan lambat ia pun lambat, meski kesadarannya masih baik namun tubuhnya seakan dua tak mau menurut perintah lagi. Laki dua bertampang jelek itu berjalan keluar kompleks pasar, setelah berputar ke sana kemari akhirnya masuk ke sebuah lorong yang sempit. Bangunan rumah yang berderet di lorong ini semuanya rendah tapi berleteng, begitu sempitnya lorong sehingga benda yang berada di dalam jendela rumah seberang bisa diambil dari rumah yang lain. Setiba di beberapa rumah terakhir di ujung lorong itu, laki dua tadi memasuki sebuah pintu kecil, sementara Huigiyok sendiri bagaikan kenaguna dua terus ikut masuk pula ke dalam. Rumah itu kecil lagi berbau busuk, beberapa orang perempuan yang berdandan seperti siluman duduk di bawah loteng dan sedang bersendagurau dengan suara keras, sedikit pun tidak menunjukkan sifat kewanitaannya. Tat kalah Huigiyok masuk mengikuti laki dua itu perempuan itu maju mengerumuninya dengan jahil mereka merabah dan mencolek tubuh Huigiyok seorang di antaranya memuji, EHM, bagus juga barang dagangan ini, ada pula yang merabah wajah Huigiyok dan berkata sambil tertawa, coba kalian lihat, kulit barang dagangan ini lembut sekali, mukanya bulat telur seperti akan pecah berilah tersentuh kalau didandani tanggung ga akan persis perempuan asli, dalam keadaan lingelung Huigiyok merasa marah, akan tetapi benaknya terasa kusut, perasaan marah pun tidak terlampau jelas baginya. Laki dua tadi kelihatan bangga didorongnya perempuan yang makin lama makin jahil itu serunya berkata, aku akan naik ke loteng untuk membantu mendandani dia, lalu ia tertawa lebar sehingga kelihatan sebaris giginya yang kuning terlampau. Banyak keju itu. Laki dua itu naik ke loteng Huigiyok juga ikut mereka masuk ke sebuah kamar, besar sekali ruangan itu tapi kecuali sebuah pembaringan besar tidak nampak benda yang lain. Sesudah itu Huigiyok berada di dalam ruangan. Laki dua itu segera menggerayangi sekujur badannya dari atas sampai ke bawah lalu mengembuskan napas panjang seakan dua merasa sangat puas. Dari dalam sebuah peti kayu yang berada di kolong pembaringan ia mengambil keluar beberapa setel pakaian perempuan, setelah diukur dengan badan Huigiyok akhirnya ia memilih satu setel baju berwarna merah dan diletakkan di atas pembaringan sedangkan baju lainnya disimpan kembali ke dalam peti. Kemudian ia membantu Huigiyok tukar baju merah itu, kemudian anak muda itu didorong ke atas pembaringan lalu ia keluar ruangan itu sambil menutup pintunya dan menguncinya dari luar. Dalam keadaan begini Huigiyok ibaratnya sesosok mayat yang kehilangan suka, ia tak bisa melawan tak bisa merontak tak bisa berbuat apa dua benaknya dirasakan kosong, hanya lama dua dirasakan kejadian ini aneh. Sejak didorong ke atas pembaringan, ia tak berubah posisi bergerak sedikit pun tidak, entah berapa lama sudah lewat dalam keadaan begitu.